Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita berjalan-jalan lagi Sekarang kita memasuki desa Kapiteran Lihat di awal ini ada satu masjid yang cukup megah luar biasa Oke sebelum kita bahas lebih lanjut Disini kita akan lebih lanjut membahas tentang Desa Kapiteran Desa Kapiteran ini sebelah utara berbatasan dengan Kaliklagah Sebelah timur berbatasan dengan desa Wanorojo Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kesawan Dan sebelah barat berbatasan dengan desa Sawangan dan Dudung Kojur Oke di kiri kita lihat adalah ini ada SD Kapiteran Dan ini juga tadi ada pintu gerbang yang merupakan pintu gerbang Menuju ke arah Curug Bangkok Dan dulu pernah kesana Oke di sebelah kiri ada makam Kita masih lurus terus melihat suasana dari Kapiteran yang sebelah kanan kiri Setelah kiri adalah pemukiman dan sebelah kanan adalah pekarangan penduduk dan tidak jauh nanti kita juga akan melihat ada suatu sungai yang cukup lebar Kalau tidak salah namanya sungai Kedung Bukit Ini adalah Kapiteran yang sebelah barat Karena sebelah timur dan utara itu berupa pegunungan Kita belum sampai kesana Karena sepeda jadi agak kerempok Mungkin bisa nonton Kalau kita sepeda Lingkungan disini cukup luar biasa bagus Dengan itu sayup-sayup terlihat sungai dengan air jernihnya yang cukup menyegarkan hati kita Desa Kapiteran ini adalah suatu desa yang merupakan tentak di Kecamatan Pemiri yang paling barat berbatasan langung dengan Kecamatan Pituruh Lewat jalur yang dari Pituruh ke utara menuju ke Pamerian Ada dua desa yang masuk ke Kecamatan Pemiri Padahal lebih dekat ke Kecamatan Pituruh Padahal mereka itu ke Miri Sangat sayangkan ya Kasian jaraknya lebih dekat tapi ke Kecamatan Pemiri Oke sekian terima kasih Semoga yang ingin saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah referensi dan juga yang bisa kangen bisa terobati Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Arief Edersi Sampai jumpa lagi